Polres Bogor menangkap AT yang merupakan suami dari selebgram Cud Intan Nabila terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dalam konferensi pres mengatakan pelaku telah melakukan KDRT lebih dari 5 kali sejak tahun 2020. Polres Bogor menangkap AT yang merupakan suami dari selebgram Cud Intan Nabila terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dalam konferensi pers pada Rabu 14 Agustus mengatakan pelaku telah melakukan KDRT terhadap istrinya lebih dari 5 kali sejak tahun 2020. Rio menyebut hingga saat ini Polres Bogor masih mendalami motif penyebab penganiayaan yang dilakukan AT. Berdasarkan keterangan dari AT, kekerasan bermula setelah korban melihat telpon seluler milik AT sehingga menyebabkan pertengkaran. Polres Bogor telah mengamankan tiga alat bukti terkait kasus tersebut yakni dokumen bukti pernikahan antara korban dan tersangka, perangkat portable kecil berisi video kekerasan, dan tangkapan layar media sosial milik korban. Dari fakta pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kami dan diopasi langsung oleh Kementerian PPR bahwa tersangka telah melakukan lebih dari 5 kali dari semenjak dia menikah. Bisa jadi lebih dari 5 kali. Berdasarkan hasil visum yang dikeluarkan RSUD Cibinong Bogor, korban mengalami luka cakar di punggung serta benjolan akibat pukulan di kepala. Akibat tindakannya, tersangka dijerat pasel berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun, 4 tahun 8 bulan, dan 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Fadzar Ilham, kantor berita antara, mewartakan. Oke.